Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari ditangkapnya Dr. Ricatli, sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami Rasman Arief Nasution, Kuasa Hukum Ricatli. Halo, selamat sore Bang Rasman. Selamat sore. Baik, Bang Rasman kami ingin meminta klarifikasi atau konfirmasi bagaimana perkembangan kasus klien Anda saat ini setelah ditangkap semalam. Baik, terima kasih. Jadi, pertama saya ingin tegakkan bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat saya, abang saya, Pak Yusri Yunus, itu saya fahami karena memang posisi beliau adalah sebagai kabin umat. Tetapi yang saya sayangkan, penjelasan beliau tidak utuh disampaikan oleh penyidik, oleh pimpinan aku kanit, saudara Charles. Ketika datang ke Palembang, bertemu dengan pimpinan saya, bertelepon dengan saya, saya pada waktu itu masih berada di Hotel Ciputra Semarang, dan saya sudah menyatakan akan datang, dan saudara Charles mengatakan tidak membawa handphone, tidak akan membawa Dr. Ricatli, apalagi menyatakan tersangka. Jadi, penjelasan Pak Yusri Yunus, itu menurut saya telah ada pembelokan oleh fakta-fakta yang dilakukan oleh para penyidik yang mereka sampaikan kepada publik melalui yang dihadiri tadi oleh saudara Auliansa Lubis selaku diri Krimsus, Bola Metro, dan Kasuk Dit. Jadi, intinya, menurut saya, ini perlu pendalaman lebih lanjut, dan kami tetap akan mengambil sikat, besok, saya sekitar jam 11 akan melaporkan penyidik, begitu juga dengan kanit, dan yang menerbitkan surat perintah penangkapan, ke Kabupaten Profam Mabespori, karena ada kejanggalan, ada cara-cara yang tidak etis, tidak pantas, tidak patut mereka lakukan kepada seseorang warga negara, yang dalam hal ini, kasus remeh-temeh, yang tidak ada urusannya dengan membahayakan negara, tidak ada urusannya dengan simbol negara, tidak ada urusannya dengan lambang negara, tidak ada urusannya dengan kepala negara, dan apalagi terorisme. Baik, Pak Rasman, Pak Rasman, maaf saya potong, apa yang menurut Anda, cara-cara yang tidak etis yang tadi Anda katakan? Pertama, penyidiknya berbohong, di mengatakan ke saya, saya tanya, Charles, ini mau diatakan klien saya, izin bang, kami hanya datang untuk mencet handphone Dr. Richard Lee. Dalam rangka apa kita mau lihat Instagramnya, kenapa aktif kembali? Itu ada semua saksi, ada istri Dr. Richard Lee, ada Richard Lee, ada Hans, ada juga orang tuanya Richard Lee. Dan di samping saya itu ada juga tim saya, tim hukum saya, sehingga saya bertanya lagi, apakah handphone dia akan dibawa? Karena kalau dia mau bawah handphone, tidak perlu dia buka di situ, paham ya maksudnya, tapi di situ dia bilang, kita mau buka bang, maka dikasih dibuka, lalu kemudian dia juga bilang bahwa Dr. Richard Lee tidak akan dibawa, dan saya tanya, statusnya, saksi bang, abang kan tahu, oke? Silahkan, nah, dan saya bilang, kalau misalnya nanti kalian anggap penting, saya nanti akan ada di Palembang jam 4, karena saya sudah booking tiket. Karena memang saya ada urusan lain ke Palembang, dan sekaligus urusan Dr. Richard Lee untuk saya datang ke Kolda, Sumsel, mempertanyakan follow up dari laporan Dr. Richard Lee terhadap Kartika Putri. Jadi ini informasi yang tidak jujur, yang dicampaikan ini. Nanti biar nanti diperiksa semua untuk Islam, Wasidik, dan macam-macam. Baik. Bang Rasman, dari informasi yang kami terima, bahwa saat ini juga istri dari Richard Lee juga kehilangan kontak atau belum kontak sama sekali. Apakah Anda sudah melakukan kontak dengan krian Anda? Saya tadi malam, dihubungi sekitar jam 10 malam, oleh Sudara Richard Lee dengan menggunakan handphone Sudara Charles. Dan Sudara Charles ini tidak mau berkomunikasi dengan saya, karena saya bilang, you bicara ke saya tidak jujur, you bicara hukum, saya bicara hukum, ayo, dia nggak mau. Sehingga Dr. Richard Lee hanya menyampaikan, bang, saya sudah sampai di Kolda Metro. Kemudian, dia mengatakan bahwa, bang, ini yang paling penting dicatat ini. Ini tidak boleh terjadi. Penjidik katanya meminta dia untuk menerima pengacara lain di luar saya, yang mereka siapkan. Kemudian, dia diminta menandatangani surat penahanan dan atau penolakan, tanpa digantungi oleh kuasa hukum. Ini kan tidak baik. Sehingga saya bilang, Pak Dokter, kalau memang Pak Dokter menganggap saya pengacara, jangan tanda tangani. Dan yang kedua, kalau menganggap saya pengacara, jangan terima pengacara lain. Tapi kan yang mereka lakukan ini kan tidak baik. Akhirnya, Dr. Richard Lee menolak, dan ini akan saya laporkan sebagai bentuk intervensi kewenangan, yang tidak harus ada pada mereka. Ini ada pada hak pribadi seorang organ negara. Apalagi dia di bawah. Kenapa mereka coba buju, mereka coba pengaruhi, agar dia itu bisa menerima kuasa hukum yang lain. Meskipun itu sifatnya sementara menunggu saya datang. Baik, baik. Bang Rasman, tapi pihak kepolisian juga mengatakan bahwa klien Anda ini mengakses secara ilegal akun Instagramnya yang sudah menjadi barang bukti dari pihak kepolisian. Anda sudah mendapat konfirmasi terkait hal itu dari klien Anda? Saya sudah tanya, saya sudah tanya, bahkan saya sudah bawa saudara Hans juga ikut ini, karena mereka tidak terlalu berkolaborasi dengan Dr. Richard, dan itu tidak ada. Kalau dibilang kita ingin akses, akses yang mana? Kan yang disita itu kan Instagram. Facebooknya kan tidak. Kalau Facebooknya itu di-upload, lalu kemudian terpost otomatis di Instagram, apakah itu namanya pembajakan? Jadi yang diakses bukan Instagramnya, tapi Facebook. Harus ada perbosan hukum baru, harus ada pendapat hukum baru, harus ada restoratif jahit. Bahwa, kalau ini di dunia nyata, mungkin kita bisa lihat misalnya di polis lain. Rumah yang di polis lain boleh nggak masuk? Itu pernyataan saja. Tapi kalau mobil yang sudah jadi barang bukti, boleh nggak dipakai? Kan boleh. Banyak polisi yang meninjam prakai kenteraan yang menjadi barang bukti. Apalagi yang sifatnya tidak berbahaya, hanya urusan remeh teme dengan Kartika Putri. Itu, yang jadi catatan bagi saya, ada apa ini? Ada apa? Saya menduga ada apa di belakang Kartika Putri. Saya menduga ada satu-satunya. Baik, baik. Baik, Bang Rasman, kita akan nantikan terus perkembangan dari kasusnya seperti apa? Bang Rasman Nasution, kuasa hukum. Saya sekarang, sebentar, saya sekarang menuju pola metro. Saya akan besuk Dr. Ricali, dan saya akan dampingi kalau dia masih tersangka akan diperiksa. Baik, baik. Bersama saya ikut istrinya. Baik. Jadi saya terima kasih, mohon dukungan semua pihak, agar hukum tidak akan menyusatkan diterapkan. Baik, baik. Terima kasih, Bang Rasman Nasution sudah bergabung bersama kami di AINU Sori. Terima kasih.